Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Arisolat Disini kita akan belajar balik Karena disini kami akan buat tutorial Jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share Oke, karena banyak yang bingung ya Masih banyak yang bingung Bang, bagaimana sih cara Mengkoneksikan Setobok ke internet ya Oke Untuk Mengkoneksikan Setobok ini Ke internet ya Itu merek apa saja Itu Anda perlu sebuah USB Dongle Atau Wifi Dongle ya Ini Seperti ini Alatnya silahkan Anda beli saja di toko online Banyak sekali Yang jual Dulu saya beli Rp80.000 ini Dan macam-macam ya Wifi Dongle ini Anda hubungkan ke Fout USB disini Tertulis ada tulisan USB ya Oke Nah Anda perhatikan disini Saya akan berdekat Nah Ini ada tulisan USB Kita hubungkan saja seperti ini Oke Nah ini nyala Dongle nya Oke Nah Sekarang kita nyalakan TV nya Nah saya akan nyalakan TV nya Kebetulan ini belum saya nyalakan juga Untuk setobok nya Ini masih Ini ya Status nya masih belum on Kita nyalakan menggunakan remote nya Oh ini Oke Oh udah on ya ternyata Oke Oke Nyalakan Gunakan remote Anda Oke Seperti ini Oh ini gak kelihatan ya Oke disini saya akan masuk ke menu Disini tekan saja menu Nah ini sudah masuk ke menu Setobok kita Disini Di apa Di setobok ini Kalau saya mau mengkoneksikan Wifi Ini merk Aperkos Disini ada tulisan Wifi ya Enak sekali Nah ini Kita pilih saja ke menu Wifi Nah klik Seperti ini Nanti akan mencari ya Daftar nama Wifi disini Nah disini Punya kami langsung terdeteksi nih Ari seluler ya Oke Jadi setiap Beda merk itu Beda lagi Untuk menu nya Tapi beda menu nya saja ya Penempatan Nah kita masukkan Misalnya saya Wifi nya yang ini Nah kebetulan Di rumah kami ada Wifi nya Nah buat Anda yang Di rumahnya tidak ada Wifi nya Anda bisa berbagi Menggunakan handphone Anda ya Oke Silahkan Anda berbagi Melalui hotspot saja Saya akan koneksikan Klik oke saja Klik oke Pilih ya Lalu Anda masukkan passwordnya Disini karena Wifi nya terpassword Password punya saya ya Itu Disini kita cari nomor Untuk angka Nah ini Password Wifi saya Yaitu 12 12 Jadi Anda masukkan ya 12 Sesuai Password Wifi Anda Nah jika sudah Sekarang klik Oke Nah ini kita geser ke Oke Tunggu sampai Terus ini terhubung ya Statusnya Nah ini sudah Terhubung ya Tulisannya Oke Jika sudah terhubung Seperti ini Kita kembali saja langsung Kita misalkan Mau nonton youtube Disini ada aplikasi youtube ya Oke Kita klik saja Geser ke youtube ya Oke Nanti akan mencari Nah ini Daftar seterusnya nih Oke Misalnya saya akan Cari Apa ini Ini apa ini Oke Saya akan cari Gaming Gaming Video-video gaming Oh Animation Atau film Kita geser-gesernya Menggunakan remote Seperti ini Saya akan nonton Ini nih Pin-pin Klik Klik Kita tunggu Sampai terplay Ini koneksi internet Sangat mempengaruhi ya Koneksi internet anda Harus cepat Oke Nanti akan Mau apply Nah Saya anda lihat Ini sudah berhasil Nah ini terputus-putus Karena internetnya Emang kurang stabil ya Oke Oke Jadi seperti ini Kalau mau cari lainnya Kita klik exit saja Klik exit pada remotenya Nanti kita cari lagi Misalkan ini Kita tunggu lagi Ini prosesnya lama ya Emang Setopok ini Diktik diperuntukkan Untuk nonton Sebuah Menghubungan internetnya Intinya Oke Ini sudah Mulai Oke Jadi seperti ini ya Kalau anda Mau pencarian Di sini ada pencarian Gak ini Oh ini ada cari Di bawah Ada menu cari ya Yang ini Tekannya warna Yang ini Sesuaikan warnanya Klik Lalu kita tulis Misalkan saya akan cari Aris seluler Coba ya Youtube-nya Aris seluler Youtube saya sendiri Oke Sekarang jika sudah Anda tulis lengkap Klik ok ya Geser ke ok Oke Lalu Klik ok lagi Nah ini Jadi ini geser Posisinya Di bagian Ok Lalu klik ok juga Ini disini Di remote Klik ok juga Oke Oh ini gagal pencarian Silahkan coba lagi Nanti Nah ini gagal pencarian Jadi kalau gagal Silahkan anda ulangi lagi Saja Oke Jadi seperti ini ya Sangat mudah sekali Buat anda yang mencoba Selamat mencoba Jadi seperti ini Kalau mau hubungkan Ke internet ya Jadi anda perlu Sebuah Dongle Nah kalau Anda tidak ada Wifi Tadi saya sudah Jelaskan Anda perlu Sebuah Hotspot Berbagi Menggunakan Handphone anda Nih satu contoh Seperti ini Saya akan aktifkan Hotspot dari Handphone saya Nah pastikan Ini ya HP anda Ada kuotanya Pastinya ya Oke Kalau tidak ada kuotanya Tidak bisa ya Saya disini Sudah terhubung Ke internet HP saya Di atas Menggunakan data seluler Lalu kita masuk Ke pengaturan Handphone anda Silahkan anda Masuk ke pengaturan Kita akan aktifkan Hotspot atau Berbagi Koneksi internet Melalui Wifi Lalu anda cari saja Tulisan koneksi Ini untuk Handphone Samsung Untuk handphone lainnya Juga beda lagi Tapi posisinya Hampir tidak jauh Tempatnya ya Selanjutnya Disini ada pilih Hotspot ya Klik saja Buka Nah Disini ada tulisan Hotspot Seluler Kita klik saja Nah kita aktifkan Seperti ini Lalu kita buka Terlebih dahulu Untuk mengetahui Nama Hotspot kita Kita klik saja Pada bagian ininya Klik Nah Hotspot saya Bernama Sa ini Galaxy A7 2015 Ya ini namanya Dan passwordnya Yaitu ini Punya saya Dengan menggunakan Sandi 1 2 3 4 5 Sampai 8 Oke Jadi kita cari Nanti di Setobox kita Nama ini Dan kita masukkan Sandinya yang ini Oke Kita kembali Kita kembali lagi Kembali lagi Nah biasanya juga Tercantum disini Di notifikasi atas Kita scroll ya Pada bagian ini disini Oke So scroll Nah disini ada Tulisan Hotspot Biasanya Nah ini Hotspot seperti ini Menepatikan disini Ini Hotspot Kita aktifkan Seperti ini saja Untuk melihat Sandinya Kita klik Tahan Nah seperti ini Oke jadi Cara mengaktifkan Seperti ini Kita lihat di Cetobox kita Apakah nama Tadi Namanya Samsung Galaxy Sudah terseksi ya Oke Kita lihat Nama ini sudah terseksi Belum Nah di menu Kita masuk menu lagi ya Ini Nah kita masuk menu lagi Di menu disini Kita masuk Wifi Nah Oke kita cari Disini belum ada ya Kita repress Di bawah ada tulisan Repress Warna merah ya Kita repress Klik warna merah Pada Ini Remotnya Oke 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 nah ini sudah terlihat Galaxy Ini ya Kita klik saja Untuk hubungannya Klik Lalu kita masukkan passwordnya Tadi passwordnya Yaitu 12 3 4 5 6 7 8 Lalu kita arahkan Ke bawah Ke bawah Ke bawah Klik OK Tunggu sampai terhubung Nah ini sudah terhubung ya Oke Jadi caranya seperti ini Kita sudah bisa nonton lagi Kita coba nonton Youtube lagi Buka Nah ini Ini sudah bisa ya Oke 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 Sip Sudah berhasil Jadi caranya seperti itu Kalau Anda menggunakan HP ya Berbagi jaringan Menggunakan HP Oke Semoga bermanfaat Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan matikan Selamat mencoba